Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya, bertemu kembali dengan Ibu Kristi di channel Ibu Kristi Alamanda. Saya kembali ingin berbagi hal-hal yang nampak sepele tapi menjadi tidak sepele kalau mengganggu kesehatan. Ini masalah tidur Bapak Ibu sekalian. Banyak di antara kita, mungkin dari Bapak Ibu juga, dulu saya pernah juga. Apa itu? Yaitu mengorbankan jam tidur malam. Pernah kan Bapak Ibu lakukan itu? Itu ternyata sangat mengganggu kesehatan. Kenapa sampai bisa mengorbankan jam malam waktunya tidur? Umumnya kebutuhan tidur itu paling enggak 7 jam atau enggak, ya lebih-lebihnya 8 jam. 6-7 jam dalam satu hari. Tapi jangan dibalik Bapak Ibu sekalian. Tidur dari siang panjang, malamnya cuma 1 jam, 2 jam. Memang banyak pekerjaan yang menuntut seperti itu. Tetapi, kalau bisa, bisa lah saya rasa. Itu untuk memanage waktu tidur itu. supaya Bapak Ibu sekalian tidak terganggu jam tidurnya di waktu malam hari. Itu alasannya yang menyedihkan sekali ada yang mengatakan sedang prihatin. Prihatin mengorbankan waktu tidur. Nah, ngapain aja itu yang malam hari karena prihatin. Terus sibuk karena kesibukan. Entah kesibukan apalah. Pokoknya sibuk. Terus yang heboh lagi adalah ini urusan uang. Jadi, dia harus dikerjakan pada malam hari itu. Atau juga alasan anak dikorbankan demi anak katanya. Dia tidak tidur. Ya, sedemi-demi anak. Saya merasakan menjadi seorang Ibu. Bagaimanapun juga tetap kita harus atur waktu tidur malam. jangan berkurang. Kalau ngurus bayi kita bisa bergantian dengan suami. Nah, dengan alasan seperti itu kalau kita tanya kembali mereka mengatakan baik-baik saja. Karena alasan tersebut dia korbankan waktu tidur malamnya itu karena merasa baik-baik saja. Sehingga lupa 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 atau ya memang mengabaikan bahwa kebutuhan tidur malam itu adalah sebuah kebutuhan itu sudah menjadi ciptaan ilahisana malam waktunya tidur karena mengistirahatkan tubuh. apalagi yang usianya semakin lanjut Bapak Ibu sebaiknya jangan tidak tidur malam alasan insomnia banyak kok apa namanya apa namanya penderita insomnia itu ya katanya mereka ke dokter dan langsung bisa diatasi dan bisa tidur malam kembali. Karena tidur malam itu kebutuhan secara alam naluri atau mungkin naluri dan bisa meningkatkan kesehatan kita ya jadi tidur malam paling tidak mulailah jam 9 atau jam paling telat jam 10 Bapak Ibu sekalian kalau memang harus tidak tidur malam itu karena desak sekali sekali-sekali bisa sih bisa diterima oleh tubuh tetapi jangan keterusan jangan berlarut larut nah ini saya mengingatkan jangan mengurangi jatah tidur malam ya malah ada lagunya begadang tidak tidur malam itu apa begadang ya begadang jangan begadang karena akibatnya memang buruk tidur malam itu karena itu sudah ciptaan dari Tuhan jadi itu menjadi satu menjadi hak tubuh kita ya kita kita gak mau kan merusak tubuh kita dengan tidak tidur malam ya jadi apa yang menjadi hak tubuh Anda Bapak Ibu janganlah disiasiakan kesempatan mendapat sehat ya memulihkan kekuatan yang siang itu sudah keluar energi pulih kembali hanya dengan tidur malam Bapak Ibu jangan lupakan tidur malam tidur malam dari jam 9 sampai lewat jam 12 ya saya kira ada banyak banyak alasan kemudian bangun jam 3 atau jam 4 itu sudah tidak masalah yang penting dari jam 9 lewat jam 12 Bapak Ibu harus tidur malam untuk memelihara memulihkan kekuatan Bapak Ibu sekalian kembali maka dengan cara tidur malam itulah ya Bapak Ibu sekalian dengan tidur malam itu Bapak Ibu sekalian pulih kembali kesehatannya jangan mengurangi jatah tubuh dari tidur malam ya ingat ya Bapak Ibu itu ingat sekalipun sekalipun ada alasannya tapi upayakan tidak mengurangi jatah tidur malam terkecuali untuk satu hari satu hari saja karena satu masalah yang betul-betul tidak bisa dihindari maka tubuh masih bisa menerima tapi kalau sudah tubuh melihat muncul gejala-gejalanya jangan diterus-teruskan tidur malam itu tidak bisa dibeli ya terima kasih jangan lupa like subscribe dan komentarnya selamat selamat Terima kasih.